Intro Oke kembali lagi di Comedy Lab KompasTV Lucu kan? Lucu dong Oke Wow, wow, wow Sudah ada Amel Karla, Jufri, dan Ridwan Remy Gimana Amel, seneng ya di majemen sini? Seneng banget, oh my god Oh, omaga, 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 omaga I'm savage Waktinya bikin komunitas amandel ketelen aja kalian Semuanya ayo Amel, kamu akan lebih seneng lagi karena di segmen ini kita akan ada sesi stand up komedian Wah, aku sih seneng, cuman kalo lucu ya seneng gitu Kamu tuh emang anaknya seneng sama cowok-cowok humoris ya? Iya sih, cuman ya humoris Humoris ya Bener Oke Kita lihat apakah stand up komedian ini bisa menaklukkan hati ibu undanya Amel Amelnya dong Ya kalo ibunya setuju kan, siapa tau Iya, karena bisa aja Amelnya setuju, ibunya enggak Iya Atau ibunya setuju Amelnya enggak mau Bener Kalo dua-duanya mau, mau Salah Halo Bapak Langsung saja ini dia stand up oleh Ridwan Remy Remy Ini mikrofonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali hari ini gue bisa jadi warga negara yang baik karena nganjurin perintah dari Presiden Jokowi kerja, kerja, kerja Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Ternyata gini rasanya stand up ya, kayak enggak pernah gitu deg-degan aja Lima bulan kagak ada job, sekali ada jobnya penontonnya enggak ada Emang kurang ajar Corona ya, nyusahin orang ini Ngalangin rejeki orang, kayak gue enggak tahu mau ngapain gue lihat temen-temen gue ada yang koleksi cupang Istri gue juga pengen ikutan koleksi cupang, kata gue ngapain sih nambah-nambahin nafkah gue aja gitu Tapi istri gue emang seneng koleksi cupang, dia dari kecil sampai pas masih pacaran juga gak suka koleksi cupang Bedanya waktu kecil koleksinya di toples pas pacaran di leher Kalau gue sih gak suka koleksi cupang, gue sukanya ya nambahin koleksi dia aja lah Jadi tiap ketemu koleksinya nambah satu, ketemu nambah lagi Pernah waktu itu ketemu terus dia ngeluh, sayang leher aku sakit Cupangnya ngadu, wah pekat dong Terima kasih penontonnya loh luar biasa Rame sampe ke belakang-belakang Sarbini kali Seneng gitu ya, gara-gara Corona juga gue jadi bisa stand up lagi ngerasain euphoria deg-degan lagi kayak gini Cuman ya banyak gitu yang bikin rumah tangga jadi hancur juga gara-gara Corona Hidup jadi ribet gara-gara Corona Dulu sebelum ada Corona tuh gue di rumah paling mandi cuman sehari dua kali Mandi pagi mandi sore udah gitu Sekarang gara-gara di luar banyak Corona gue tiap di rumah tuh mandi sehari bisa lima kali Mandi pagi mandi sore mandi wajib mandi wajib mandi wajib Ngapain lagi di rumah gitu Ketemu air mulu, Corona kagak rematik iya Lima kali sehari masuk kamar mandi Pasta gigi yang tadinya merek close up saking seringnya ditemuin sekarang udah close friend Sering posting foto dugem sering dia Capek gitu ya gara-gara punya tanggung jawab untuk ngejaga kesehatan gitu Padahal sebelum ada Corona juga pernikahan tuh banyak masalahnya Itu baru masalah internal gitu Banyak kasus di luar negeri juga gara-gara pandemi ini angka perceraian tuh meningkat Kata gue ya wajar sih karena kita dipaksa untuk di rumah aja Tinggal di satu tempat yang sama dengan orang yang sama dengan durasi yang lama tuh pasti ada masalah Di rumah tangga gue juga sekarang masalah kecil tuh yang tadinya nggak kelihatan Jadi bisa memicu pertengkaran Gue perkara naro anduk basah di kasur aja berantemnya tuh bisa berjam-jam Kayak dia ngoceh gue dengerin dia ngoceh gue dengerin sampai anduknya kering Kata gue iya aku yang salah awas aku mau mandi Kenapa mandi lagi omongan kamu bikin gerah Nikah tuh sebelum ada Corona juga banyak masalahnya gitu Masalah internal masalah eksternal juga ada Karena gue kan gini-gini meskipun nggak terkenal-terkenal amat tapi kan artis gitu ya Yang tau gue udah nikah tuh bukan cuman keluarga gitu tapi followers juga Kadang mereka tuh suka so akrab, so kenal, so ikut campur Sering gue kalo lagi syuting terus gue posting instastory sama artis-artis cantik Suka ada aja yang komen Bang inget istri di rumah ini Gue kasih tau ya justru karena gue inget istri gue di rumah Ya di luar bebas dong Ya gue juga nggak mungkin lupa gue juga inget kok istri gue di rumah orang gue yang ngonciin Kadang mereka suka ikut campur gitu, kadang gue kalo lagi posting foto sendirian Suka ada yang komen, bang kok nggak pernah posting foto berdua sih nggak akur ya Ini lemes banget kayak ager Gue kasih tau ya sering posting foto berdua itu tidak menandakan apa-apa Lagian kan gue punya Instagram, istri gue juga punya Instagram Ya kita posting foto di Instagram masing-masing Kenapa kami harus posting foto di Instagram yang sama memang kami siapa Raffi Nagita Lagian umbar kemesraan di sosial media itu tidak berarti apa-apa Tuh banyak juga buktinya artis-artis sering pamer kemesraan ujung-ujungnya Berakhirnya nggak bahagia Gading Martin, Gisela, Anastasia, dulu sering banget posting foto bareng Ujung-ujungnya putus Luna Maya, Ariel Noah Sampai pernah bikin video bareng Hasilnya apa? Renyek Gue pas nonton videonya langsung mikir gue nggak boleh jadi anak band Percuma terkenal nggak kebeli mirrorless juga Terimakasih gue Ridwan, selamat malam Ya Ramin Sini dong JGL mau kemana? Mana lagi? Iya 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 Ramin udah lapan ga stand up tetep tajem materinya ya Gimana Amel? Gimana? Seneng-seneng nggak? Lucu nggak? Lucu-lucu Tapi Min, kau nulis terus ya di rumah ya? Enggak sih ada minumnya, ada makannya nggak Yang nulis, mulu nggak Dobra Gimana Ramin Gimana Ramin Gimana Ramin